Atraksi seni rewok ponorogo ini berlangsung di lapangan merdeka Sungai Pinang Samarinda. Ini dilakukan saat mereka merayakan 4 tahun berdirinya organisasi warok ponorogo perantauan atau WPP Kaltim. Ketua WPP Kaltim Duri menyatakan seniman yang meramaikan pergelaran ini berasal dari berbagai daerah di Kaltim. Ini dilakukan untuk mengenalkan tradisi rewok dari masing-masing daerah. Tujuan lainnya adalah untuk memberi kesempatan kepada usaha kecil mendapatkan tambahan pendapatan dari tontonan yang digelar seharian tersebut. Untuk rewok ada 17, itu sekalting. Terus lintas Paguyupan, Jawa, sekuntas Samarinda itu ada 28. 28, jadi total keseluruhan? Total keseluruhan ditambah IK Parti, Cijaka jadi 30. 30, Paguyupan gitu ya? Nah maksud dari tujuan kegiatannya apa? Sampai ada UMKM dan sebagian masyarakat diundang suni apa Pak Pak? Yang jelas kami, warga ponorogo yang ada di perantauan disini, menginginkan, satu, membiarkan rewok, tempat daerah seni rewok untuk biar dikenal masyarakat. Kedua, supaya perekonomian atau UMKM di daerah sekitar bisa tumbuh. Kesbangpol Kaltim memastikan pengembangan seni budaya diberi porsi tersendiri. Upaya ini diakini mampu meningkatkan pariwisata sekaligus mendorong perekonomian. Semangat Pemprov semakin bertambah setelah wilayah Kaltim ditetapkan menjadi ibu kota negara. Banyak pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya, badan kesatuan bangsa Provinsi Kalimantan Timur, itu sangat mendukung Pak, kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan rewok ponorogo, perantauan. Mudah-mudahan kegiatan ini ya terus dilaksanakan lah, paling tidak untuk berbaur, Pak, dengan ormas-ormas yang ada di Kalimantan Timur. Apalagi sekarang ini kan kita akan menjadi ibu kota negara Nusantara, Pak, IKN. Mudah-mudahan ormas ini dapat mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan di dalam IKN itu sendiri. Rewok merupakan kesenian asli dari ponorogo, Jawa Timur. Seni ini biasanya dimainkan di lapangan terbuka dengan maksud menghibur masyarakat. Rewok itu berupa kepala singa berhiaskan bulu merah dengan berat hingga 60 kilogram. Melengkapi rewok tersebut ditambahkan beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.